Hai kembali lagi bersama Frida Cooking Di video kali ini aku akan buat sagun bakar Dimana aku akan menggunakan tepung tapioca dalam membuat sagun bakarnya Dalam pembuatan sagun bakar ini ada 2 jenis tepung yang bisa digunakan Yaitu tepung ketan dan tepung tapioca Yuk langsung aja kita masak Untuk bahan pertama ada tepung tapioca sebanyak 625 gram Kalau kalian tidak ada tepung tapioca kalian bisa ganti dengan tepung ketan ya Daun pandan 2 lembar Ini akan aku sangrai selama 5 menit dengan api sedang Kalau kalian malas dengan tahap ini bisa diabaikan Tapi ini berfungsi agar tepungnya lebih wangi dan teksturnya lebih renyah ya Selanjutnya ini akan aku diamkan hingga suhunya turun Gula halus 190 gram Campurkan ke dalam tepung Lalu kelapa 250 gram Ini pakai yang bagian putihnya aja Pasta panila 1 sendok teh Garam setengah sendok teh Lalu aduk hingga semua tercampur merata dengan spatula Aku gunakan tangan supaya adonannya lebih basah dan bisa dibentuk Jika adonannya sudah menyatu saat dikepal artinya sudah siap dibentuk Seperti ini ya Ini sudah bisa dibentuk Nah aku gunakan cetakan dari kayu seperti ini Kalian juga bisa gunakan yang terbuat dari plastik ya Nah ditekan-tekan seperti ini Lalu diratakan Kalau masih ada bolong-bolongnya bisa ditambah lagi Nah diratakan lagi Lalu diketuk-ketuk supaya keluar seperti ini Nah ini sudah jadi ya Nah letakkan dalam loyang Loyangnya ini tidak perlu diolesin apapun ya Oke ini selanjutnya akan aku oven Oven selama 20 menit di suhu 180 derajat celcius Aku menggunakan oven tangkering Itu lubang atasnya dibuka Letak di rak tengah dan rak atas Setelah 10 menit Ini posisinya aku tukar dari atas ke bawah Dan dari bawah ke atas Supaya matangnya merata Nah ini sudah matang ya Nah ini dia hasil sabun bakarnya Oke ini akan aku cobain dulu Untuk tampilannya seperti ini ya Dan bagian bawahnya itu agak sedikit kekuningan Sedikit aja Nah teksturnya itu sangat renyah Hmm ini enak banget Manisnya pas dan wangi kelapanya terasa banget Ini kalau disimpan bakalan lebih wangi lagi ya Makin lama makin wangi Wanginya makin keluar Ini akan aku susun ke dalam toples Untuk hasilnya itu bisa dapat 3 toples ukuran setengah kilo ya Oke sekian dulu videonya Maaf kalau ada kata yang salah Makasih udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa untuk subscribe ya Bye Bye Sub indo by broth3rmax